Pesona Sugar Daddy Tampan Bab 13 Bagaimana apakah kau disambar sama Sander? Tanya Oma Airin antusias saat melihat JJ pulang ke rumah bersama Sander Mom, kesal Sander Hus Momi bicara sama JJ Oma Airin menarik tangan JJ menuju ruang tengah dan diikuti Sander dan Raya Pasti berhasilkan Lihat bajumu saja sudah ganti hai hai hi Tak sabarnya pengen punya cucu Ucap Oma Airin membuat JJ meringis Mom, aku dan JJ menikah baru satu minggu yang lalu Protes Sander Ia tidak ingin istrinya tertekan Ih sok protes Padahal kau sukakan dengan proses pencet KN anak kalian Cibir Oma Airin Membuat Sander menggaruk kepalanya yang tidak gatal Karena yang dikatakan ibunya memang benar Memangnya buteh anak itu harus dicetak dulu ya Oma Tanya Raya dengan polosnya Iyalah Dan hanya Mami dan Dedimu saja yang bisa membuatnya Ucap Oma Airin Jadi kalau Raya dan Om Devan bisa juga dong membuatnya Ucap Raya keceplosan Raya Teriak ketiga orang itu Bicara lagi Oma Sumpal mulutmu pakai sandal ini Oma Airin sudah memegang sandal yang ia pakai Astaga putriku kenapa gesrek begini sih Gumam Sander Memijit pelipisnya Raya yang boleh membuat anak itu hanya untuk orang yang sudah menikah Ucap JJ menjelaskan Oh jadi kalau belum menikah bisa mencicilnya lebih dulu dong ya Hehehe Ucap Raya Tabel filter Astaga Raya Teriak ketiga orang itu bersamaan Bercandai Hehehe Jangan bilang kalau kamu sudah membuat cicilan Tanya Oma penuh selidik Hehehe Enggak kok Oma Cuma baru ini aja Raya menyatukan tangannya Memberitahu jika dirinya dan Om Devan hanya sebatas sambaran Lihatkan Kelakuan putrimu persis seperti dirimu Omel Oma Airin pada putranya Loh Kenapa dirinya yang disalahkan Bukankah sifat putrinya sama persis dengan sifat ibunya Sander menggelengkan kepalanya Ia kesal dengan ibu dan juga anaknya Deddy pernah bilangkan jika aku akan memtehkan leher pria yang berani menyambarmu Ucap Sander dengan nada tegas Dat Tegur JJ Sedangkan Raya membungkam mulutnya yang tak bel filter Jangan sok pengen emtehin leher orang Anggap aja ini karma karena kau main sambar JJ ketika kalian belum menikah Ucap Oma Airin membuat Sander bungkam Apa ia ini adalah karma? Batin Sander bertanya-tanya Raya dan Devan sudah tunangan Tinggal menentukan tanggal pernikahannya saja Jadi jangan dipermasalahkan Ucap Oma Airin Dan untuk Raya jangan diulangi lagi Dan beritahu Devan untuk datang kesini besok Dan Raya menganggukan kepalanya Akhirnya aku akan menikah dan akan merasakan hal yang enak-enak Batin Raya bersorak Dasar Raya gesrek Ngapain senyum-senyum? Tanya JJ Kepada anak tirinya Hehehe sebentar lagi GW akan ngerasain yang enak-enak kayak lo J Ucap Raya, keceplosan Raya Teriak Oma dan Sander bersamaan Tuing JJ menonyor kepala Raya ke belakang Dasar mesem Kesal JJ Menggelengkan kepalanya Ih, Mami Sakit tahu Raya mengusap kepalanya Lagian ke itu anak PW mana boleh berfikiran seperti itu Kesal JJ Tak habis pikiran dengan putri sambungnya itu Ya Tuhan Kenapa otak cucuku bisa kurang seons sih? Batin Oma Irin Berdecak kesal sambil menatap Raya Iya deh iya Yang udah mantan PW Kabur Raya secepat mungkin melarikan diri Raya Awas lo ya Teriak JJ Lantaran kesal dengan teman sekaligus anak sambungnya itu Ngapai teriak-teriak Lagian yang diucapkan Raya benarkan Mantan PW Oma Irin menimpali lalu tertawa terabahat Mom JJ cemberut kesal Ayo sayang Kita ke kamar saja Lama-lama disini otak kita ikut geser Ucap Sander Menuntun istrinya menuju kamar mereka Hei Anak kurang aja Aku sumpahin eh sumpahin apa ya Oma Irin memikirkan kata-kata untuk menyumpahi putranya Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatel Sander berjalan menaiki tangga beriringan dengan JJ Saat mendengar ibunya berteriak Ia menolek ke belakang dan menjulurkan lidahnya meledek ibunya Benar-benar kurang garam Maki Oma Irin pada putranya Da Tegur JJ pada suaminya Iya ya sayang Jangan kayak gitu apa sama momi Nanti kualat loh Istri cantiknya menasehati Saat sudah di dalam panggung asmara Iya maaf Enggak lagi Jawab Sander Lalu melepaskan jas dan juga kemejanya menyisakan celana panjang Kemudian Sander merebahkan dirinya di atas tempat tidur Aku mau mandi dulu Dat JJ bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri Iya sayang Jawab Sander JJ keluar dari kamar mandi hanya menggunakan baju seksi berwarna putih Ia melihat suaminya memejamkan matanya Karena tak ingin mengganggu waktu istirahat suaminya JJ duduk di tepi tempat tidur menghadap ke jendela Tanpa disadari Sejak tadi Sander memperhatikan istrinya dan diam-diam memotret istri cantiknya itu Sayang, panggil Sander Dat, sudah bangun JJ menoleh dan tersenyum lembut Aku hanya memejamkan mata Tidak tidur Jawab Sander dan menatap JJ tak berkedip Jangan menatapku seperti itu Dat Protes JJ Karena suaminya sudah memberi kode Jantung JJ berdegup dengan cepat Apalagi suaminya terlihat sangat menggoda dengan tubuh bagian atas terbuka Jika memperlihatkan roti sobeknya Juga bulu-bulu kasar yang tumbuh di area dede Ah, sangat seksi dan menggoda Sander menopang kepalanya dengan tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya untuk jadi bantalan kepalanya Dan jangan lupa tatapan mes emnya itu ditunjukkan untuk istrinya Dat, Sander melengkungkan bibirnya Sander hanya sedikit Kemarilah Tidak mau Ini masih sore Dat Tolak JJ Hei Aku hanya ingin mendekapmu Sander merentangkan kedua tangan berototnya Dengan ragu JJ menghampiri Sander dan menenggelamkan wajahnya di dede bidang itu Sander menyambar kepala JJ dengan penuh cinta Kamu cantik dan seksi, bisik Sander Pasti oma yang mengganti semua baju tidurmu Tanya Sander Iya, JJ mengangguk dalam dekapan itu Deddy tidak suka JJ mendongak, ingin melihat ekspresi wajahnya Is mes em JJ menarik bulu yang tumbuh di dede suaminya Membuat Sander memekik sakit Au, sudah berani nakal ya Nakalnya sama suami sendiri Giliran JJ yang menggoda suaminya Membuat Sander gemas untuk tidak menyambar istrinya Satu R0D di sore hari Ucap Sander Uh, dat, JJ tidak dapat menolak jika sudah begini Yeah Honey, Sander mencicipi koko chips berwarna kecoklatan itu JJ meremes rambut Sander dan menenggelamkan wajah Sander di sana Ah, dat, MV, BBR JJ dibungkam oleh Sander saat ia mencapai pelepasan pertamanya Ayo konser sayang, lihat dia sudah mengemeng Dat, malu, JJ memalingkan wajahnya Besiaplah sayang, Naninu akan meluncur Sander mulai memposisikan diri dan menuntun Naninu itu agar tidak SLH MSU Jeleb, ah, Daddy, JJ menggigit BBRnya kalau Naninu itu masuk Membuat JJ tak berhenti mengeluarkan suara indahnya Beruntung kamarnya sudah dipasang peredam suara jika tidak Mungkin suara-suara indah itu sudah menggema dan mengguncang rumah besar itu Satu jam berbagi peluh dan konser syahdu dengan berbagai gaya Akhirnya mereka mencapai puncak langit ke-7 Terima kasih sayang, Sander menyambari seluruh wajah istrinya yang terlihat sangat kelelahan Setelah memastikan flapudingnya masuk semua Sander menarik Naninu yang sudah mengcil dan merebahkan badannya di samping istrinya Mau kemana? Sander menarik JJ ke dalam dekapannya Mau ke kamar mandi Dat, mau membersihkan ini Baiklah-baiklah, Sander mengalah Lagian juga ia kasihan melihat istrinya yang terlihat sangat kelelahan Dat, aku ngantuk, begitulah JJ, setelah selesai konser syahdu bersama Ayo, sini, aku akan menghangatkan tubuhmu Grab, Sander merengkuh tubuh istrinya dan membawanya ke dalam dekapan hangatnya Tak perlu waktu lama keduanya sudah terlelap, hingga malam menjelang Daddy sama mami kecil mana, oma? Tanya Raya, saat di meja makan tidak melihat kehadiran ayah dan ibu sambungnya Jangan pikirkan mereka Sudah ayo makan, ucap oma Airin Tapi, mereka sedang sibuk konser syahdu Hah konser? Apa oma? Dan untuk apa? Tanya Raya dengan wajah bingungnya Untuk mencetka adikmu, ucap oma Airin kesal Hah? Konser? Adik? Maksudnya gimana sih? Diam Raya, ucap oma Airin bukan marah tapi karena kesal Raya terlalu banyak bertanya Tapi ak em, ucapan Raya terputus karena oma menyumpal mulutnya dengan paha ayam goreng Diam dan nikmati makan malammu Ucap oma Airin melanjutkan makannya Sedangkan Raya menggut-manggut sambil mengunyah ayam goreng itu Enaknya ayam gorengnya, ucap Raya sambil terus mengunyah Devan datang ke kediaman keluarga Clark bersama kedua orang tuanya Untuk membicarakan tanggal pernikahannya dengan Raya Setelah sepakat menentukan tanggal pernikahannya yang dilaksanakan tiga bulan lagi Kedua orang tua Devan pun sudah kembali ke Kanada Karena mereka juga pebisnis sukses di sana dan perusahaannya tidak bisa ditinggalkan terlalu lama Urusan pernikahan Devan dan Raya pun diurus oleh oma Airin sepenuhnya Karena oma Airin sendirilah yang ingin mengurus pernikahan cucunya Dan selama tiga bulan menuju pernikahannya Devan dilarang keras untuk menyambar Raya Dan itu adalah titah dari sang calon mertua juga kedua orang tuanya Tapi mulai dari sinilah cobaan Devan dimulai karena Raya selalu menggodanya Cek, bisa minggir gak? Devan berdecak kesal lantaran Raya tak ingin beranjak dari dekapannya Enggak, pengen kayak gini terus, jawab Raya cuek, dan semakin mengeratkan dekapannya Kau benar-benar pengen nyiksa aku ya? Kesal Devan Ih, kenapa sih dari tadi marah terus? Raya cemberut kesal dan menatap sinis Devan Siapa yang marah? Ucap Devan Memang dia tidak marah tapi hanya kesal karena tidak bisa menyambar BBR berwarna merha cherry itu Udah ah, males sama om Aku mau ngemol aja sama mami kecil Raya berdiri dari dekapan Devan Yaudah nih, Devan mengambil dompetnya dan menyerahkan kartu kreditnya Begitulah Devan tidak pernah pelit kepada Raya Apapun yang Raya minta pasti dengan cepat Devan menurutinya Enggak mau Maunya yang warna hitam, tolak Raya Ih, pakai nawar lagi Yaudah nih, Devan menyerahkan black cardnya Gitu dong, kan jadi makin cinta Raya tersenyum senang sambil mengambil kartu hitam itu Kayaknya aku harus menghasilkan banyak uang agar kamu mengucapkan kata cinta terus setiap hari Sindir Devan membuat Raya terkekeh Bye, om ganteng Kap, Raya menyambar BBR Devan sekilas Lalu segera pergi dari ruang kerja Devan Astaga, itu bocah pengen banget di Hill F-In Gerutu Devan sambil memegang BBR-nya Raya yang sudah sampai rumah segera mencari mami kecilnya untuk diajak ngemol Mami, ternyata disini dari tadi aku nyariin Raya menemukan JJ sedang menyirami bunga di taman belakang Ada apa Rai? Tanya JJ Ngemol yuk, ngabisin duit suami kita Ucap Raya cekikikan Suami, baru calon dodol Ya sama ajalah Kan bentar lagi juga sah hehehe Raya segera menarik tangan JJ Raya, kebiasaan deh Protes JJ Abis kalau nungguin lo bakal lama Keluh Raya Sudah tahu tabiat mami kecilnya itu Jika sudah berurusan dengan bunga-bunganya pasti lupa waktu Iya tapi bentar GW belum minta izin sama Daddy dan juga mau ganti baju dulu Ucap JJ Setelah meminta izin kepada suaminya dan berganti pakaian Raya dan JJ berangkat ke mall bersama Kita belanja apa dulu nih? Tanya Raya Saat sudah memasuki mall GW bingung mau beli apa Soalnya baju GW masih baru semua Ucap JJ Merasa tidak enak Ya, walaupun Sander sudah memberikan black card untuk dirinya Tapi JJ tidak mau memboroskan uang suaminya Jangan kayak orang susah mam Sekarang lo itu istri dari Tuan Sander Clark Punya suami kaya mah harus dimanfaatin Jawab Raya sambil tertawa Sedangkan JJ hanya menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah Raya Ayo kita ke salonnya burung hantu saja Raya menggandeng tangan JJ Burung hantu? Iya, si ember itu loh Jawab Raya Membuat JJ semakin bingung Sampai di salon yang dimaksud Raya Mereka disambut pria gemulai Wah, ada si mulut pedas dan gadis kecil Emma bersorak heboh Karena uang di atemnya akan bertambah banyak karena kedatangan dua gadis itu Hai, Emma Hai, burung hantu JJ dan Raya menyapa Emma bersamaan Kenapa sekalian enggak hubungi Eike dulu kalau mau datang ke sindang? Kan Eike bisa kosongin nih salon Ucap Emma Dengan gaya gemulainya Mampir Chin Sekalian aja perawatan biar kulit kita kinclong Ucap Raya Menirukan gaya berbicara Emma Emma mencebikan bibirnya kesal Membuat JJ esal Merter keke karena sikap Emma yang lucu Eh, Yei gadis kecil Eike ada perawatan khusus buat Yei Biar opasander makin klepek-klepek sama Yei Ucap Emma cekikikan Ikan kali klepek-klepek Raya menimpali Eh, buat GW enggak ada perawatan khusus Enggak karena perawatan ini khusus untuk yang sudah menikah Hai 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 Ucap Emma dengan gaya kemayu Sedangkan JJ bersemu merha saat mendengarkan ucapan Emma Lain dengan Raya yang memutar kedua bola matanya malas Ih, Yei kayak masih PW aja masih malu meong Eh, gimana tongkat bassebolnya opasander Pasti kuat ya Tanya Emma tanpa malu Miss M Kesal JJ Sedangkan Emma tertawa terbahak melihat eksresi JJ malu Dan wajahnya sudah semer hatomat Astaga Enggak di sini atau di rumah sama saja Pada mes M Batin JJ Ih, burung hantu Lo bikin Mami GW malu tahu Raya melototi Emma Bukannya takut Emma malah semakin tertawa terbahak Hai 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 Telinga Eike geli-geli manja denger Yei manggil gadis kecil dengan sebutan Mami Ucap Emma kepada Raya Udah ah Dari tadi ngomong terus yuk langsung capcus aja Emma menuntun kedua gadis itu menuju ruang VVIP Raya dan JJ menikmati perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki Setelah 4 jam barulah keduanya selesai Raya dan JJ melakukan pembayaran dengan kartu hitam yang mereka pegang Wah, kartu ajaib Jiwa Emma meronta saat melihat dua kartu hitam itu Ini bayarnya masing-masing Tanya Emma Yups tentu saja Jawab Raya Apa enggak sekalian aja Rai? Tanya JJ No Ini aku sudah dinafkahi sama om gantengku Jawab Raya sambil mendekat kartu hitam itu Ya, tapi kan, sebenarnya JJ merasa tidak enak jika Raya harus membayarnya sendiri Udah lama Kesindangin kartu ajaibnya Emma merebut dua kartu ajaib itu Nih udah Makasih ya sering-sering aja kesindang Hai 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 Ucap Emma Menyerahkan dua kartu ajaib itu beserta struk pembayarannya Hah, 300 juta Pekik JJ Saat melihat struk itu Hanya untuk perawatan saja Mengeluarkan dana sebesar itu Jiwa miskuen JJ meronta Ih, Mami Uang segitu bagi Daddy hanya seperti upil Jadi jangan kaget Mami harus terbiasa hidup dengan kemewahan yang Daddy berikan Ucap Raya, lalu menggandeng JJ keluar dari salon itu Tetapi kalau Daddy marah bagaimana JJ merasa takut karena menghamburkan uang segitu banyaknya Ya, palingan juga Daddy ngurung Mami di dalam kamar Hahaha, Raya tertawa terbahak Raya Sander menyilangkan kedua tangannya di Dede dan menatap istri dan anaknya yang baru pulang di malam hari Raya dan JJ setelah melakukan perawatan Mereka pergi menonton bioskop setelah itu mereka pergi ke taman hiburan hingga lupa waktu Taman hiburan yang dulu sering mereka kunjungi saat masih SMA Tapi setelah masuk kuliah mereka tidak pernah bermain ke sana JJ dan Raya tertunduk di depan pintu utama karena hot Daddy itu mencegatnya di depan pintu JJ dan Raya saling senggol dan berbicara dengan bahasa isyarat Lo kan istrinya, jadi kasih alasan ke Daddy, Raya Lo ajakan lo anaknya JJ Ish, pakai jurus andalan dong Rayu Daddy ajak dia konser pasti lulu Hai hai hai, Raya Dasar anak gak ada akhlak JJ Ehem, apa yang ingin kalian katakan? Tanya Sander dengan nada datar Dat, kita ke konser yuk Aku tadi habis perawatan ke salon Emma Nih coba sambar wangikan JJ memberikan lengannya untuk disambar oleh suaminya Aroma vanila tercium oleh indera penyambaran Sander Saat JJ mendekatkan tangannya di depan hidungnya dan berhasil membuat Naninu naik cepat Bagaimana, wangi kan? Tanya JJ sambil tersenyum semanis mungkin Saat perhatian Sander teralihkan, dengan cepat Raya melarikan diri ke kamarnya dan segera menguncinya Huh, selamat-selamat Maafin aku ya mami kecil, gumam Raya Sambil mengelus dedenya berulang kali Muka Daddy serem bengat Hih, Raya bergidik ngeri Untung aja udah ada pawangnya Hai hai hai, ucap Raya Lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri Ar mandi untuk dasar Raya Pengen gue pites tuh anak Kesal JJ saat mengetahui Raya sudah tidak ada di belakangnya Tidak wangi ya dat Wajah JJ terlihat kecewa Saat melihat ekspresi datar suaminya Kamu bau Aku tidak suka Ucap Sander Membuat JJ cemberut Huh, padahal aku melakukan perawatan mahal untuk Daddy Dan bahkan aku melakukan perawatan untuk keramat bawah kuku Agar Daddy selalu terpuas N, gerutu JJ kesal Lalu melenggang pergi dari hadapan suaminya Eh, Sander terperanjat saat mendengar gerutuan istrinya Benarkah itu? Sayang, panggil Sander Tapi sial istrinya tidak menghiraukannya karena sudah terlanjur merajuk Heis, pasti malam ini aku tidak mendapatkan naninuku Sander merutuki dirinya sendiri Lalu mengejar istrinya yang sudah masuk ke dalam kamarnya Harusnya kan aku yang marah Batin Sander Diam di sana Aku malas dekat-dekat Daddy Ketus JJ Melarang suaminya mendekati dirinya yang akan memasuki kamar mandi Sayang, aku tadi cuma bercanda kok Sander mencoba merayu Cih, sana pergi Aku kan bau Masih terlihat ketus Menghampiri istrinya yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi Brak JJ dengan cepat menutup pintu kamar mandi dan segera menguncinya Kemudian berteriak Dalam mimpi Daddy Hidung mancungku Pekik Sander Saat hidungnya menyambar daun pintu itu Selama JJ di dalam kamar mandi Sander memikirkan cara untuk meluluhkan hati istrinya yang tengah merajuk Ceklek JJ keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya Sander yang melihatnya pun sampai ingin meneteskan air liurnya Huh, JJ membuang muka saat Sander menatapnya mesem Honey, panggil Sander selembut mungkin Demi kesejahteraan naninuku agar tidak karatan Aku rela menjadi budak cinta untuk istriku Batin Sander, menyesali sikapnya kepada istri kecilnya JJ tidak memperdulikan Sander Ia terus berjalan melewati suaminya dan menuju ruang ganti Dasar lelaki tidak peka Nyabelin Sia-sia membuang uang 300 juta yang seperti upil buatnya Gerutu JJ kesal, sambil memakai bajunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.